Intro Shalom, selamat pagi yang mengenang jemaat yang dikasihi Tuhan Kita kembali bertemu di Renungan Pagi, HKB Peden Pasar Untuk edisi hari ini, Sabtu 26 November 2022 Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu Kita bernyanyi Siparhamal hosanai Ima'anggoan hosan Alayna sume ahoni Ido pangoluh hosan Naso marmosan silangi Maso tamadi awai Anugrah dan damai sejahtera dari Allah Bapak Dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Kiranya menyertai kamu sekalian Amin Jemaat yang dikasihi Tuhan Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini Tertulis dalam ratapan Pasal 3 ayat 27 Atau dalam bahasa Batak Andung Bidutolu Ayat 20 Pitu Saya akan bacakan untuk kita Adalah baik bagi seorang pria Memikul kuk pada masa mudanya Dalam bahasa Batak Demikian bunyinya Firman ini kira-kira sejajar Dengan perkataan Di kitab pengkotbah Aminang oleh Raja Salomo Yang mengatakan bahwa Untuk segala sesuatu Ada waktunya Untuk segala sesuatu Ada masanya Adalah baik bagi seorang pria Memikul kuk pada masa mudanya Karena Tuhan tidak hanya akan memberi Kesulitan Begitu kira-kira Kalau masih ada yang Tidak mengerti kuk Atau auga Itu kira-kira Kurang lebih itu Sejenis Alat yang dipakaikan untuk Keledai Atau sapi Untuk mengarahkannya Jadi Itu Untuk mengarahkan Se 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 ekor hewan ternak Begitu kira-kira Untuk mengarahkan Itu sebabnya Yesus katakan Datanglah Padaku Sebab Kuk yang kupasang itu Ringan Begitu katanya Maka Adalah baik Untuk seorang pria Memikul kuk Pada masa mudanya Untuk mendapat beban Pada masa mudanya Karena Tuhan Tidak hanya akan memberikan beban Begitu kira-kira Ada masa kita Akan Menerima Beban Tapi akan ada Masanya kita akan Lepas dari beban Beban itu Akan ada Masanya kita akan Mendapatkan Kesulitan Tetapi akan ada Masanya kita mendapat Sukacita Ada masanya Belajar bagi Anak-anak Adalah suatu Kewajiban Suatu tekanan Karena perintah Dari orang tua Tapi akan ada Masanya bahwa Belajar itu adalah Keinginan dirinya sendiri Adalah Ada rasa haus Untuk belajar Untuk mendapatkan ilmu Begitu kira-kira Ada masanya Ada yang bilang Seperti ini Tanda-tanda Ketika kita mau Dikatakan dewasa Adalah bahwa Ketika tidur siang Tidak lagi menjadi Sebuah hukuman Tetapi menjadi Sebuah reward Menjadi sebuah hadiah Waktu kecil Ketika orang tua Suruh tidur siang Kita melawan Kayak seolah-olah Itu adalah hukuman Tetapi sesudah dewasa Hidup dalam dunia Pekerjaan Kita malah cari-cari Waktu luang Kapan bisa tidur siang Begitu kira-kira Waktu kecil Tidur siang Itu sebagai Punishment Sebagai hukuman Setelah dewasa Malah tidur siang Itu sebagai Reward Sebagai hadiah Begitu Yang dicari-cari Oleh banyak orang Akan ada masanya Segala sesuatu Akan ada masanya Kalaupun sekarang Hidup Masih Ayo Secara keras Diatur Perjalanannya Diatur oleh Aturan Begitu Aturan yang Keras Kalau makan Harus pakai tangan kanan Kalau minum Harus dari gelas Kalau ini Harus seperti ini Ada masanya Seperti itu Tapi nanti Kita akan lakukan itu Dengan Kemerdekaan Maka Serahkanlah Kepada Tuhan Tidak selamanya Hidup itu akan Berada di dalam Masa yang sulit Akan ada Waktunya Bahkan ketika Hal yang sulit Itu terjadi pun Akan terasa Tidak sulit lagi Gitu kira-kira Kalau Sekarang Pada saat Sekarang ini Masa Kehidupanmu sulit Masa kehidupanmu Berat Ingatlah Akan ada masa Dimana Suka cita Juga akan terjadi Di dalam kehidupanmu Adalah baik Bagi seorang Pria Memikul kuk Pada masa mudanya Karena Tuhan Akan memberikan dia Kepada dia Akhirnya kekuatan Pada masa yang akan datang Akan Ada waktunya Setelah dia Selama ini Memikul kuk Memikul kuk Memikul kuk Dan akhirnya Ketika kuk dilepas Dia sudah menjadi orang Yang lebih hebat lagi Tidak selamanya Hidupmu akan Di dalam Penderitaan Karena di suatu saat Tuhan akan berikan Suka cita Ataupun Di suatu saat Bahwa Ketika persoalan datang Kau tidak akan Anggap lagi Karena Itu tidak lagi Saya anggap menjadi Penderitaan Karena saya sudah Pernah mengalami yang Bahkan lebih berat Dari situ Sekarang kita hanya Akan lihat Suka cita Demi Suka cita Amin Kita bersatu dalam doa Terpujilah Terpujilah engkau Ya Allah Bapak kami Atas segala Nugrahmu Di dalam kehidupan kami Hingga pada saat Hari ini Terima kasih Tuhan Engkau Jagai kami Dari Malam hari Sampai kepada Pagi ini Kiranya Engkau Tetap Sertai kami Tuhan Di sepanjang Aktivitas kami Di sepanjang Hari ini Segala Kegiatan kami Kami serahkan Kedalam Tangan pengasihanmu Kiranya dapat menjadi Suka cita bagi kami Dan kemuliaan bagi namamu Kuatkan kami Ajarkan kami Dan mampukan kami Tuhan Untuk melakukan firmanmu Di dalam aktivitas kami Sepanjang hari ini Terpujilah engkau ya Bapak Di dalam nama anakmu Yesus Kristus Kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Demikian Lerenungan pagi kita Untuk hari ini Amang Enang Selamat beraktivitas Sampai jumpa Di esok hari Tuhan memberkati Horas Yang kuatirkan nyawanya Kan kehilangan nyawa Tetapi yang menyangkanya Dia menghidupkannya Yang kau memiku salibnya Bagiku tiada artinya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton